lemah banget apa enggak mbak lemah banget enok langsung enok kita akan makan permiso nya dan ikan ya enok luar ini dikendus untuk padang dalamnya seperti apa dikasih bumbu dulu pakai tangan makannya seperti apa enok gurih asam manis gurih jadi cara bukanya itu seperti ini sendok nah di dalamnya ditarik dulu kalau bisa dicoba pakai sendok kuahnya seperti apa mantep itu banyak di depan MTS model kuahnya no kuahnya no kuahnya no kuahnya dulu kuahnya dulu kuahnya seperti apa kita akan coba hmm bagaimana no seger jadi ini tempatnya keperluan antara asam manis putus ikutnya di jalan apa sih ini jalan apa sih mbak veteran apa yusudarsom jalan yusudarsom berbus karang hijau karang hijau murah banget ini 15.000 rupiah boleh dicoba ini ada berapa isinya 15.000 rupiah banyak kan 15.000 rupiah banyak ini baru kesini boleh dicoba juga ikannya no ini juga ikannya sama harganya 15.000 rupiah dibalik no dibalik no biar kelihatan dagingnya oke diambil dagingnya tapi di goreng dulu no kemudian di kasih bumbu yang hampir sama dengan bumbu ini masih panas coba kuah ini ya hampir sama enggak kuahnya sama sama kuahnya seger ya ini lebih ke asin mungkin karena ikannya oke lanjut makan lagi yang itu sahabat-sahabat penonton via channel youtube bangandri yang ada di luar negeri atau yang ada di dalam negeri sekitaran berbestegal selain boleh dicoba no kalau enggak tahu jalannya sudah harus itu di komplek islamic center no depan MTS negeri berbest mantap terguna aku daging apaan yang ini yang ini oke masih pada kepeng ini saya tadi habis belajaran ini ini bahasa inggris no my name is handri handri itu h-i-n-t-r-i dari dulu saya penasaran karena itu rasanya kayak apa belum pernah makan baru kali ini dagingnya empuk gurih apalagi dimasak dengan cara kayak gini ya ini namanya sambal padang no mantep kalau nasinya kurang bisa nambah lagi no mantep lah terus oh ada tempat mengutung buangnya no iya no jadi disediakan tempat untuk buangnya itu ya sangkangnya jadi enggak berserak-serakan kemana-mana di belakangnya sawah disana no ya no ya disananya sawah ya mantep ya memang kalau makan disini itu harus pakai tangan karena sedapnya juga pakai tangan karena makanannya makanan yang kayak gini seperti ini jadi harus pakai tangan kalau pakai sendok susah no mantep luar biasa dihabisin enggak apa-apa kan bisa ikannya soalnya kan saya takut kadang-kadang alergi juga sih kalau saya makan udang itu langsung keluar merah-merahnya coba no di dalamnya itu kan kita belum tahu nah bubunya bisa langsung masuk ke dalam ya soalnya tadi direbus terlebih dahulu ini oh gitu makanya sepan sebentar lagi hijau warnanya hijau warnanya uh buh ember habis nasinya ember keringetan nasinya hampir habis dikulak kerangnya di mas pasar apa di laut langsung ada yang ngirimin ada yang ngirimin follow bis nasinya terus lagi mas ini asli enak langsung habis no minumnya terasa biasa mas aku sih ini tukang video mas channelnya mas Kang Handri mas saya kasih nilai sembilan setengah ya channelnya nama channelnya Kang Handri yang jadinya dengan buka nge Youtube iya Kang Handri coba dibuka umah kerang di umah kerang namanya di jalan nyusudarso jalan nyusudarso namanya rumah makan umah kerang umah kerang umah kerang oke enak yakin um ini mbak aku makan kerang lagi loh um banyak yang bilang biasanya amis iya iya karena bumbunya berarti mas ya iya terus secara penyimpanannya juga beda iya iya biasanya kan kalau ada yang beda-beda sih kalau adik saya kan buka sabang di Slavi beda masih yang agak keras amisnya Slavi di jalan apa mas depan Teh Dua Tang oh Teh Dua Tang berarti sing Nengkaya mas Slavi Mena ya mancing ya iya hmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati